Bismillahirrahmanirrahim Penyebab datangnya rezeki itu Sodaqah yang sangat besar Apalagi kalau di Ramadhan Karena afdal sadaqah di bulan Ramadhan Plus lagi umrah di Ramadhan ini Pahalanya sama dengan haji Plus bersama Nabi Muhammad SAW Dalam hadis sahih kata Nabi SAW Umrah di bulan Ramadhan sama dengan haji Pahalanya Jadi umrah di bulan Ramadhan 2-3 jam selesai Haji 6 hari baru selesai Tapi bisa didapatkan pahala haji Dengan umrah di bulan Ramadhan Khusus Ramadhan ini Dan plus lagi dalam bulan lain Hujjatan ma'i Sama dengan haji bersama aku Kata Nabi Ini fadilah tersendiri lagi Maka dianjurkan untuk lakukan ini Kata Nabi SAW Umrah dan haji yang dikerjakan Secara berkesinambungan Terus menerus dari umrah ke umrah Dan haji ke haji Akan menghilangkan kesusahan hidup Dan kemiskinan Sebagaimana api menghilangkan Karat dari besi Jadi memang ini penyebab rezeki Jadi kalau Bapak Ibu tanya saya Ustaz saya punya uang 35 juta 40 juta Saya umrah dulu Atau saya buka usaha dulu Maka jawabannya umrah dulu Di mesjid haram lalu saya berdoa Nangis sama Allah Minta supaya dikasih rezeki Beda kalau yang wajib Kayak bayar utang Harus bayar utang dulu Karena umrah sunnah Tapi ini kalau kita bertemu antara Buka usaha dengan umrah Maka umrah saja dulu Sudah umrah-umrah lagi Gak ada masalah Dan tidak ada batas Seseorang mengerjakan sebuah ibadah Kalau memang saatnya Secara syari'i Boleh mengulanginya Seperti misal Dari umrah ke umrah Karena ada hadis Nabi SAW kan Antara lima waktu solat Antara Jumat ke Jumat Antara umrah ke umrah Antara Ramadhan ke Ramadhan Berarti ada pengulangan Tapi dengan waktu Yang ditentukan oleh syari'at Pengampunan diantara keduanya Selama dijauhi dosa-dosa besar Maka umrahnya dikerjakan Teman-teman sekalian Saya pernah berbicara Dengan salah satu jemaah saya Yang umrah Kebetulan untuk itu Tapi ini bukan di bulan Ramadhan memang Saya cuma bicara Tentang masalah fadilah Pahala yang didapatkan Saya tanya Ini umrahnya Bapak bayar berapa Dia bilang sekitar 35 juta Baik Waktu itu bintang lima Ini sekitar 6-7 tahun yang lalulah Jadi saya tanya Bapak saya bilang besar gak Dia bilang sedang Ustaz Memang dia orang mampu Masya Allah Terus saya bilang Bapak mau gak saya hitungkan Pahala yang Bapak dapatkan Dia tanya Emang bisa Ustaz Saya bilang yang ada dalilnya saja Baik lah Baik kita Bapak Sudah tahu belum hadis Nabi SAW yang berbunyi Solat di Masjid Haram Mekah Sama dengan 100 ribu kali Dibandingkan tempat lain Dia bilang iya Sudah tahu Ustaz Baik 100 ribu ini Kalau kita ambil Misalnya solat wajib saja Subuh, Duhur, Asar, Maghrib, Isya Kan sehari cuma sekali Anggaplah ini Berarti sama dengan 100 ribu hari Kalau 100 ribu hari Dibagi Jumlah hari Satu tahun 365 hari Itu akan keluar Angka 274 Yang betul 274 tahun Kita mendapatkan pahalanya Jadi satu kali Solat di Mekah Sama dengan 274 tahun Solat di Indonesia Baiklah Itu kalau solat sendiri Kalau solat berjamaah Ada hadis yang berbunyi Solat kalian di rumah kalian Dengan di pasar kalian Dan dibandingkan Masjid kalian berjamaah Maka perbandingan 25 kali lipat Ini kalau kita kali 25 Keluar angka 6500 6500 tahun Saya bilang Mbak 6500 tahun Dibagi 35 juta Kelihatan gak 35 jutanya Dia bilang Enggak Ustaz Baik Itu baru satu solat Bagaimana yang lainnya Dan kita sudah Dengan 35 juta 40 juta 50 juta pun Kita keluarkan Sadaqah Plus di Ramadhan Paling afdal Plus sudah masuk Makan Transportasinya Segala macam Hal hotelnya Sudah masuk semuanya Dan yang luar biasa Kita mendapatkan Pahala yang berlipat Lipat ganda tadi Karena solat Masjid Haram besar sekali pahalanya Masjid Nabawi Juga begitu seribu Lalu kenapa tidak pergi Saya tahu ada pengusaha Di Jakarta ini Masya Allah Sampai sekarang Masih hidup dan masih Dia Saya dapat informasinya itu Kalau satu bulan Dia Tiga minggu di Jakarta Satu minggu di Saudi Setiap bulan Kasih umroh Di akhir bulan Sama istrinya Berdua Suami istri saja Jadi setiga minggu di Indonesia Selesaikan pekerjaan semua Satu minggu di Saudi Tiap bulan umroh Tidak pernah berunti rizkinya Apalagi umroh Ramadan ini Sangat besar sekali Pahalanya Allahu'alam Dan bagi bapak ibu Yang berminat untuk umroh Kalaupun mau ikut dengan Umroh yang saya bimbing Saya berangkat Insya Allah 22 Juni 22 Juni itu nanti Insya Allah Akan berangkat Sekitar lama ya 18 harian memang Jadi akhir Ramadan itu Semua kita habisin disana Sampai Idul Fitri Allahu'alam Kena Terima kasih telah menonton